Halo teman-teman, balik lagi di channel VGaming. Hari ini kita akan bermain game Mobile Legends. Dan disini kita akan membahas kembali hero baru Esmeralda yang akan segera hadir di original server pada besok jam 3 sore. Seperti apa hero nya? Apakah kalian wajib membelinya apa enggak? Mari kita bahas bersama-sama di video ini. Oke, sebelum kita lanjut ke penjelasan skillnya, disini saya juga ingin memberi tau ke kalian juga. Mungkin dari kalian ada yang belum tau siapa sih Esmeralda itu? Nah, Esmeralda merupakan hero baru yang akan segera hadir di original server. Seperti yang saya bilang tadi, dia akan hadir di original server pada tanggal 3 April jam 3 sore. Jadi siapin aja 32 ribu battle point kalian untuk membeli hero yang super kece ini. Nah, jadi Esmeralda merupakan hero mage atau tank. Yang pertama ada di Mobile Legends ya, kalau saya bilang disini. Karena sebelumnya sudah ada fighter tank, ada tank support ya. Mungkin ke depannya ada Maxman tank ya, seperti yang kalian minta juga. Ya, kemarin kan banyak yang komen banget. Adain Maxman tank juga dong katanya ya kan. Nah, kalau dikatakan sebagai mage atau tank, sepertinya kurang cocok ya untuk Esmeralda ini. Karena Esmeralda dapat memberikan physical damage ya. Serta memberikan magic damage ke musuhnya. Nah, jadi disini kalau saya bilang lebih cocoknya jadi mage fighter deh. Seperti Gunivir ya. Gunivir itu seorang fighter mage. Nah, kalau Esmeralda ini mungkin lebih cocok ke mage atau fighter. Nah, keunikan dari Esmeralda ini adalah dia bisa memberikan shield kepada musuh ya. Seperti Lolita yang bisa memberikan shield ke team matchnya. Memang cukup aneh dan lucu. Dan bukannya mau ngekill musuh, malahan bisa nyelamatin musuh tersebut ya. Nah, tapi jangan bersenang dulu. Karena setiap skill dan basic attack Esmeralda itu mengabaikan semua shield yang telah diberikan ke musuh tersebut. Oke, kita langsung lanjut saja ke penjelasan skillnya supaya lebih jelas ya. Oke, kita akan melihat pasifnya disini. Setiap basic attack dan skill memberikan damage sebanyak 2 kali. Yaitu physical damage dan magical damage. Dan memberikan target sebuah shield setara 150% dari magic damage yang diberikan oleh Esmeralda. Damage yang diberikan Esmeralda akan mengabaikan semua efek shield dan meng-transformasi shield menjadi HP. Nah, itu dia pasifnya yang bisa membuat musuh mendapatkan shield dari Esmeralda ya. Tapi Esmeralda juga bisa mengabaikan semua shield yang telah diberikan ya. Jadi, fungsi dari shield yang diberikan Esmeralda itu bisa meng-transformasi shield yang telah diberikan ke Esmeralda. Supaya Esmeralda bisa mendapatkan HP regen dari shield yang diterima. Nah, mungkin fungsi lainnya adalah supaya tidak disampah mungkin ya. Jadi, ketika lagi keluar, Esmeralda kan ngasih shield ke musuh-musuhnya ya kan. Nah, kalau musuh yang sekarang dikasih shield kan kalau teammates kita yang mukul kan tetap berkurangnya yang shield tersebut yang berkurang ya. Kalau Esmeralda mukul kan darahnya yang berkurang. Jadi, aman dari di-kill steer sama teman ya. Dicuri killnya mungkin ya, anjay ya. Oke, kemudian untuk skill satunya Esmeralda menerima 300 shield kepada dirinya. Dan meningkatkan movement speed sebesar 40%. Dan secara perahan dia akan mengubah shield dari lawan di sekitar menjadi shield untuk dirinya. Nah, ini skill satunya itu yang bisa mengubah shield yang telah diberikan kepada musuh, kepada Esmeralda sendiri untuk bisa mengubah menjadi HP. Nah, jadi kalau biasanya HP regen itu diterima dari skill-skill yang diberikan atau dari pasifnya, disini Esmeralda juga bisa mengubah shield yang telah di dapat menjadi HP regen. Jadi, kalau ada Lolita ngasih shield ke Esmeralda, itu bisa jadi HP regen juga nantinya. Karena itu bisa mengubah shield menjadi HP ya. Nah, kemudian untuk skill 2-nya, Esmeralda dapat memberikan physical dan magical damage kepada lawan terdekat. Setelah lawan menerima damage dari skill 2 ini, maka dapat mengurangi cooldown dari skill 1 sebanyak 1 detik. Nah, untuk skill 2-nya memang memberikan damage ya, dan itu cukup besar sekali. Dimana memberikan physical dan magical damage yang bisa kalian bayangin ya. Gila, GG weapon banget sih skill 2-nya itu. Dan juga, dia bisa mengurangi cooldown dari skill 1-nya Esmeralda ini. Skill 1-nya fungsinya ya, untuk kita bisa mendapatkan shield tersebut ya. Supaya kita bisa mendapatkan HP regen yang agak lebih banyak ya. Nah, jadi damage yang dimiliki oleh Esmeralda itu adalah di skill 2 dan di ultimate-nya. Nah, kalau di ultimate-nya, Esmeralda dapat ngedash ke arah yang ditentukan. Jadi, semakin lama dia ngehimpun ultinya, maka damage yang diberikan akan semakin besar. Dan skill ini juga menghasilkan physical dan magical damage ke musuh. Sungguh mengerikan juga sih ya untuk skill 2 dan ultimate-nya ya. Itu memberikan 2 damage sekaligus ya. Wuh, keren banget lah pokoknya. Hero ini juga merupakan hero yang memiliki durability yang sangat besar. Karena dia adalah seorang mage atau tank. Berarti dia memiliki sifat tank tersebut ya. Makanya durability-nya agak besar. Dan sedangkan offense-nya ya lumayan sedang lah. Tidak terlalu besar amat ya. Kemudian efek ability-nya juga terlalu tidak terlalu besar. Agak sedang juga disini. Dimana damage yang diberikan masih standar lah. Sesuai SNI mungkin ya, anjay. Kemudian tingkat kesulitannya juga kecil ya. Berarti hero ini gampang sekali untuk dimainkan. Nah, itu bisa menjadi pertimbangan kalian untuk membeli hero Esmeralda ini. Jika kalian adalah seorang mage atau fighter mungkin ya. Kalau kalian jadi in tank juga boleh lah. Kalian buat tank user kalau kalian mau beresperimen jadi in tank juga boleh. Nah, jadi di videonya saya tidak build item tank sama sekali sih sebenarnya ya. Dan mungkin buat kalian yang bertanya item apa sih yang saya pakai. Nah, disini saya akan memberitahukan item tersebut. Tapi tidak saya rekomendasikan item yang saya pakai karena masih belum sempurna. Saya juga tidak tahu apa item yang sempurna untuk Esmeralda ini. Apakah harus semi tank atau pure dari mage atau fighter. Jadi disini saya buildnya Lightning Throne Xeon yang pertama ya. Karena ada 300 mana dan 10% cooldown reduction. Penggunaan mana Esmeralda ini sangat boros banget. Jadi butuh tambahan mana dari item ya. Kemudian saya beli Demon Susus dimana ada 30 mana regen. Dan selanjutnya saya beli Feeder of Heaven. Dimana dia ada 30 attack speed dan 5% movement speed ya. Itu karena kalau saya lihat disini Esmeralda memang mirip dengan fighter gitu loh kan. Kemudian saya beli Gordon Stuff. Kenapa harus beli Gordon Stuff? Karena skill 2 dan ultimatenya itu menyebabkan physical damage ya. Itu yang membuat saya membeli Gordon Stuff. Dimana Gordon Stuff juga memberikan 60 physical damage ya. Kemudian saya membeli Blood Wings. Dimana ada 500 HP supaya makin lebih tebal darah Esmeralda ini. Selanjutnya saya beli Immortality. Dimana juga ada 800 HP dan ada magic defense-nya. Nah, jadi itu item-item yang saya pakai. Mungkin kalian ada rekomendasi item yang lebih perfect lagi. Silahkan kalian berikan komen kalian di bawah. Silahkan kalian jelasin juga apa fungsi-fungsi item yang kalian saranin. Supaya kita sama-sama bisa belajar ya. Kalau untuk emblemnya disini saya pakai emblem custom magi. Dengan set rata kiri. Kemudian spellnya. Saya pakai spell Freaker. Nah, jadi Freaker ini supaya Esmeralda bisa kabur aja sih. Mungkin kalian bisa ganti ke spell sprint juga. Seperti yang mereka pakai juga. Disini spell sprint kan banyak dipakai ketimbang Freaker ya. Nah, itu opsional aja bisa kalian pilih salah satu. Nah, jadi fungsi Esmeralda ini dia bisa meng-counter semua hero yang memiliki shield ya. Terutama Johnson di pasifnya yang bisa mengurahkan shield itu. Ketika pasif Johnson aktif. Oh, Johnson mah lewat pokoknya. Pasif shieldnya tidak dipeduliin. Yang dipeduliin adalah HP dari Johnsonnya tersebut. Jadi, dia bisa meng-counter Johnson ketika pasifnya aktif. Dan juga dia bisa meng-counter semua hero yang memakai item-item yang bisa memberikan tambahan shield. Nah, itu kegunaan dari hero Esmeralda ini. Dan juga dia memiliki mobilitas yang cukup tinggi sih. Durability-nya juga tinggi. Kalau kalian build semi tank lebih tebal lagi. Dia juga bisa membantu teman dalam teamfight. Nah, jadi dia juga bisa mengejar hero core musuh dengan ultimate-nya. Karena jangka ultimate itu kan jauh banget gitu ya kan. Nah, jadi inilah salah satu pertimbangan untuk kalian untuk membeli hero Esmeralda ini. Mungkin saya merekomendasikan benar sih untuk kalian yang sebagai seorang fighter atau tank ya. Atau mage. Kalian juga boleh beli dan cobain sensasinya bermain Esmeralda ini. Yang dimana katanya seorang mage atau tank. Tapi saya melihatnya lebih ke mage atau fighter gitu loh ya kan. Tapi se-OP apapun hero tersebut ingat ya. Kerjasama tim kalian yang paling dibutuhkan. Dimana kalau hero tersebut hebat. Dan tim kalian mainnya tidak benar dan tidak ada kerjasama yang bagus. Juga sama saja cacat ya menurut saya. Oke teman-teman, jadi itulah dia penjelasan saya tentang Esmeralda ini. Beli atau enggaknya semua tergantung kalian semua. Tapi untuk disini saya sedikit menyarankan kalian untuk membeli hero Esmeralda ini. Karena memang masih worth it lah ya untuk teamfight. Dan worth it juga untuk 1 vs 1 untuk Esmeralda ini. Oke teman-teman, semoga video ini dapat bermanfaat dan berguna buat kalian semua. Jangan lupa kalian like, share, dan subscribe tentunya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.